Jadi umrah itu nanti perjalanan dari rumah, perjalanannya, dari rumah terus ke bandara, dari Juwanda ke langsung Madinah, bandara Madinah, dari bandara Madinah langsung ke hotel, ke hotel, dari hotel nanti biasanya dari hotel sekinjit, dari hotel, terus ke pembagian kamar biasanya kita diarahkan ke restoran, ke restoran makan bersama, terus setelah makan baru dikasih kamar masing-masing, pembagian kamar, itu hopper nanti sudah ada yang ada di sini, biasanya nge-pen, terus langsung ke kamar, setelah sampai di kamar, biasanya, setelah di kamar itu kita diarahkan untuk nguruh, terus menuju ke Rasulullah langsung, biasanya, kalau semuanya memungkinkan tidak terlalu malam, kita diarahkan ke Rasulullah langsung, ke Masjid Nabawi, ke Masjid Nabawi, sana ada berubah, kita salam ke Rasulullah, setelah itu ke hotel, semuanya terlalu malam, katanya jam 10 atau jam berapa, masih bisa, jam 20. Masjid Nabawi, sama pengenalan Masjid Nabawi, biasanya seperti itu, selama di Madinah, kita ikat, ibadah, dan salat di rodo, itu selama di Madinah-Dinah, dan di Madinah kita misalkan selama berjamaah, di Masjid Nabawi, jadi kalau biasanya saya sendiri, seorang lima waktu itu, saya kasih alarm di HP, satu jam sebelum ada, itu sudah bunyi, satu jam sebelum ada, sudah bunyi, kita siap-siap mandi, terus ke Masjid, bersama-sama, itu sampai lima hari, sampai lima hari, di Madinah, perjalanan sebegini, hari pertama, kita salat mengenalan Masjid Nabawi, hari kedua istirahat, biasanya, hari ketiga, itu situr Madinah, perjalanan-perjalanan, ke Madinah, setelah itu, kembali ke hotel lagi, biasanya sebelum luhur, atau sebelum luhur, jadi kita bila salat luhur, di masjid lagi, terus sampai lima hari, nah selama di Madinah, pas situr ini, situr, situr di Madinah, diusahakan, subuhnya itu, sebelum berangkat situr, kita sudah punya bunyi, karena pasti nanti salat di Masjid Ubat, salat di Masjid Ubat, kalau kita berangkat dari hotel, punya bunyi, itu, itu pahalannya sama dengan bunyi, kalau di Masjid Ubat, itu pahalannya seperti Ubat, jadi kita dari hotel, sudah punya bunyi, kalau semuanya dipis, kita batal yang bunyi lagi, seperti di Masjid Ubat, itu di Madinah, sekedar itu, dan yang penting di Madinah, kita juga harus sering menengok ke sejarah, sejarah, setelah berikutnya, perjuangan Rasulullah dalam menyelamatkan akab Islam, dan usaha para syafet, untuk membantu perjuangan Rasulullah, ini sampai lima hari, dan yang kelima, itu, check out kadang siang, setelah makan siang, setelah makan siang, setelah makan siang, biasanya, makan siang, kita ini sudah berserah, ada yang pakai pakaian seragam, biasa tetap, tapi nanti pakaian hirongnya, kainnya, itu ditaruh di tas, atau di koper kecil, itu, nanti dari hotel, dari hotel, kita menuju ke Pirali, dari hotel, menuju ke Pirali, di sini pakaian hirong, apa, baru di Pirali, iya, iya, kumpulan jaringan, kumpulan jaringan nanti lewat niatnya, di Pirali, jadi kita dari, di Johanda ke Pandara Madinah, terus 3 hotel, ibadah 5 hari di Madinah terus sholat di Raudo, ini kesempatannya 1 kali mungkin, hanya 1 kali pakai barcode dulu, pakai aplikasi gitu ya kalau dulu, sebelumnya Corona masuk bisa, terus ambil bisa, sekarang cuma 1 kali jadi nanti kalau ada perjanjian nanti, oh nanti keraudonya janjikan, itu kita harus siap, sekali itu lepas, gak bisa lagi, gak bisa ditawar, dibayar gak bisa, bagaimana gak bisa baginya untuk program keraudonya nanti, dari keraudonya ini harus disiapkan nah, kayak makanannya, biar gak mulus, atau bagaimana, ya untuk mulu juga jadi di Madinah, hari ketiga, kita sedikitur keliling Madinah terus keraudonya, mungkin hari keempat atau bisa juga hari kedua jadi tergantung nanti jadwalnya jadi kita di Madinah jadi kita di Madinah itu sedikitur terus sama ke Raudo kalau ibu-ibu biasanya pagi oh berarti itu beda, jamnya beda? beda, bapak-bapak sama ibu-ibu kalau ke Raudo jamnya beda, dan tidak bisa bersama-sama kalau bapak-bapak itu lewat sini hampirnya di sini, banyak nanti ini wilayah masjid, belakang di sini terus masuk, baru lewat sini, ini ke Raudo kalau ibu-ibu lewat jalur perempuan solatnya ini Raudo, paling ini segini ini lagi-lagi, ada penutupnya pagi dibuka, dibuat bersama seksualnya nanti bisa dicatat siapa-siapa keluarga yang diserahkan nanti boleh nama-namanya penting disebutkan depannya dulu kalau ibu-ibu-ibu bisa sekitar yang masuk ini bisa tanya kan kita insya Allah berada kan jam 6 atau jam 7 pagi kira-kira sampai saat itu jam 6 terbangnya jam berapa? jam 6 jam 7 berarti malam sudah di bandara? iya jam 4 maksimal di bandara jam 4 maksimal di bandara jam 7 jam 7 berarti sampai di sana siang oh masih amat ya berapa jam? 8 jam ini di pesawat itu sekitar 10 atau 11 jam kalau terbang maghrib lah insya Allah sampai mantap ya kan kalau jam 7 berapa jam 7? oh jam 7 ya jam 1 mungkin ya iya jam 1 jam 1 sampai sana nanti proses-proses keluar dari bandara itu lumayan lapang ini bisa sampai biota jam asal mungkin 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 di sini coba maghrib isya sudah sudah di sana ya sudah bisa sholat terus terkait ini sunah-sunah yang di rodo nah sunah-sunah di rodo sunah-sunah di rodo kita bisa sholat nanti di rodo sholat tahiyyatu masjid di rodo kita sholat tahiyyatu masjid karena itu termasuk masjid juga kita tahiyyatu masjid ya terus kemudian biasanya kita itu di rodo dikasih waktu sebentar dikasih waktu sebentar sekiranya cukup itu sudah disuruh keluar habis sholat berapa rokaan itu tapi tidak ada kesempatan buat sholat iya kesempatan sholat 4 kali atau 5 kali setelah itu disuruh keluar semua mungkin sholat misalkan yang bisa itu wajib mungkin sholat sahaja sholat pokok masih bisa kalau triknya untuk biar agak lama biar agak lama jenis yang masuk rodo jangan langsung ambil posisi sholat depan ambil posisinya sholat belakang soalnya nggak ada keselapan soalnya nggak ada keselapan jadi jangan masuk jenis yang dari sholat sini orang-orang kalau bisa dekat ke rasulullah ini makanya rasulullah makanya rasulullah lebih menempel ke pagar yang ada di sini lebih ini semakin dekat rasulullah jenis yang sholat sebelah sini ini sholatnya berikutnya nah bisa tapi nggak diusir apa-apa ada senyanyang ini jelahat jelahat ayo ayo sholat kalau di depan ada yang kosong jenis yang maju sholat oh di sholat pun nggak diusir apa-apa nggak diusir nggak diusir merimpin juga terlalu kalau nggak pengen jenis yang diusir itu itu terus jenis sholat terus depan kosong kalau semua ini ada salam terus udah di jagap langsung dikirikan ke depan satu langkah lagi sholat lagi Syukur-syukur jaringan masuknya ke roda itu sebelum waktu shorat Sama jadwalnya masuk ke roda jam 10 Jam 10 sama-sama Jaringan masuk bisa jam 10 Disini tidak akan dikeluarkan sampai doa Itu sampai doa, itu sampai kehabisan Mau minta apa, semuanya sudah diminta Disebutkan semua orang-orang yang kita sayangi Orang tua, anak-anak kita Nah shorat, kalau tadi shorat yaitu masjid Bisa shorat hajat Shorat hajat, pasti semua orang kalau masih hidup pastilah punya hajat Bukan untuk kita saja, untuk orang-orang yang kita sayang juga Shorat hajat, shorat, kasbih Terus disana kita juga suci syukur Terus kalau doa, doa sebanyak mungkin Ini kok ternyata kita dari sama Allah Bisa sampai nunggu shorat jama'ah kan Panjang kita shorat Sudah ini sudah ini semua Kadang ini sampai, kalau saking lamanya itu Apalagi semua gak ditintak Baca Qur'an Namanya apa? Baca Nah disaat kita baca Qur'an ya sudah Ada kemungkinan gak kita diusia sama Allah Pas karna Bisa Kalau memang sudah waktunya Nanti kan gini Jama'ah yang masuk gelombang ini Nanti Setelah sekian menit Harus kosong Untuk memasukkan jama'ah yang lain Nah kalau kita terlalu lama-lama gak mau pergi Kasihannya yang belakangnya hampir Dia juga ingin Berduas kosong Walaupun bisa satu dua orang Gak dimasukkan Nanti jaminan bisa Cari kesempatan yang keluar Paling terakhirlah Kalau kalau sudah Polisnya sudah maksa sekali Misalkan kita ngalah Kan kita di sisi Rasulullah Kalau berdengar-berdengar kan Dan lagi kan kasihan rombongan banyak Saya kira kalau sisa satu dua orang Tetap bisa dimasukkan Enggak bisa Masih tahu Mereka juga Kasihannya Mereka juga ingin kesempatan Terus Kenapa baca Qur'an Ada habis itu Orang itu kalau baca Qur'an Seumpama gak sempat doa Hajatnya akan dikabulkan ke Allah Kenapa kalau gak doa gak sempat ke Allah Saya kan baca ayat-ayatnya Ya udah kamu akan saya beri Yang lebih baik Dan apa yang kamu minta Baca Qur'an Baca Qur'an Itu dironggok seperti itu Dan lebih asingnya lagi kita bergantungan dengan Rasulullah Dan Para nabi itu Dalam hadis hadis itu Para nabi itu tidak seperti orang-orang biasa Beliau setelah Di makamnya itu dihidupkan lagi oleh Allah SWT Beribadah sampai hari kiamat Itu ada hadisnya Di Abu Daud juga ada Olehnya ketika Rasulullah Beliau menyaksikan dengan Kekuatan mucizat Setelah lewat di makamnya Nabi Musa itu Beliau melihat Nabi Musa ibadah di makamnya Dan makhluk-makhluk yang berada di hukumnya itu Tidak bisa menghitung jasad Para nabi Itu Seperti itu Jadi kita Cuma lihat Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Saya punya beberapa hajat Beri syafaat kepada kami Untuk Dengan hajat-hajat kami Tidak bisa Isin aja lagi Ustaz Jadi kalau di Madinia itu yang Utamanya ibaratnya di Orang-orang biasa sama di Masjid Kuba tadi Ya Kalau misalkan kita Pada info travel Kita mau siapa Wisata lah ibaratnya Kalau kita nak ngambil itu gimana Ustaz Mending dihabiskan ke Mungkin dua tempat ini Itu sayang Sama desaingan Oh Karena nanti ke Masjid Kuba ini Ke Masjid Kuba Di hari ketigang Seperti ke Madinia Ini nanti kita ke Uhud Jabal Uhud ini Tempat yang orang Uhud Kita bisa belajar Bagaimana Setapa beratnya para sahabat Perang ke satu Dan kita bayangkan Uyuhud ini yang batu-batu Iya Di Jabal Uhud Itu ada nanti Gunung agak tinggi Itu namanya Jabal Gemat Itu yang perlu Tiga ratus lawan kabat Nah iya Lawan seribu Tiga banding Satu Oke Tidur Cepat ukur Di sini kita nanti Kalau biasanya Ada juga yang Kalau di sana Sandangnya di lepas Terharap kakinya menyentuh Bepatang yang pernah disentuh Dengan kakinya Lepuk Tapi Dan ini Panas Kalau panas Daripada kakinya Lepuk Lepuk Di sana banyak pelajaran Bisa sholat di Bisa di masjid Uhud Eh bisa di Uhud Ini banyak pelajaran Terus Kalau ada kesempatan Bisa sholat Di masjid Giblateng Ada masjidnya Giblateng Yaitu masjid Pekindahan Giblat Yang asalnya menghadapi Beber Magis Terus Di pertengahan sholat Ayat turun Ke indah Untuk Menghadap ke masjid Bisa sholat Tapi biasanya ini cuma lewat Karena Lompatan otot Ya Jam 7 Sampai Sebelum di Uhud Kita sholat di Ubah Terus ke Uhud Nanti ke Uhud Kadang orang-orang beli-beli Kalau Kermat-kermat itu biasanya Di Uhud Ini lebih murah Untuk oleh-oleh Kermat-kermat Di Uhud Lebih murah Karena Mungkin tidak ada pajaknya Mungkin Orang Aki 5 Oh Soalnya bisa Ngomong Berapa Biasanya bisa Itu rupiah Masih laku atau tidak Rupiah Bisa Mau Rupiah Mau Lebih aminnya kita tuker Atau gimana Bisa Masih lihat di Kayak TikTok itu kan Ternyata di ATM Ternyata juga bisa Nari Bisa Tapi enak dari sini Mending Buker langsung Lawa Buker langsung Di Padahal disini lebih mahal Oh Oh Buker disini lebih mahal Lebih mahal Jadi Gimana Masih? Itu di Di Sekitar Masjid Haram Nanti Di antara Masjid Nabawi Ke hotel Itu Di jalan-jalan ini Banyak Nanti Tuker disana Tuker disana Tuker disini Lawa sini Nanti Dekat-dekat sini Banyak Toko Tuker disini Atau Kamu keleksinya bilang Mau Tuker Laku Laku Kalau disini Untuk Tuker kepada perga Padilu Untuk Untuk Pertanyaan lagi Untuk Untuk Seperti Untuk Jadi untuk Seperti Seperti Sekaligus Sholat Di Masjid Bupat Terus Nanti ke Obot Ke Masjid 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 dalam para sahabat, dalam rumah itu ada tempat-tempatnya sendiri agak jauhan, ini paritnya ini terus sama zaman Tegi Usmani itu dijadikan masjid-masjid kecil jumlahnya 7, maka disebut masjid disini paritnya paritnya dulu disini luas panjang terus sekarang menjadi jalan parit untuk pemerintah sekarang dijadikan satu masjidnya besar tapi masjid yang kecil-kecil masih ada ini juga penting untuk dikaji, direnumi, karena waktu ini pasukan Mekah berkoalisi semua menjadi satu sampai ribuan menyerang Nadina kalau dihadang tidak mungkin makanya ada usilan dari saluran apa isi kita buat dan parit saja buat dan parit tidak ada yang bisa lompat tidak ada yang bisa ngelompat tidak ada yang bisa ngelompat cuma satu orang kerja yang lain buat rendah malamnya diserang sama Allah pakai angin Allah menurunkan angin sehingga mereka pulang tanpa muka hasil seperti itu ini ketika di madinah jadi untuk lima hari nah penyeringan untuk bapak-bapak itu kalau biasanya para ulama para ulama itu kalau sholat ini kan rodo ini ada kita masuk ke sini tidak bisa itu kita biasanya sholat di belakang sini ini kubanya rasu jadi sholat di sini sholat di sini itu yang menghadap ke iklat biar dekat dengan makam ada juga yang sholatnya di sini ini dulu jalan menuju ke rodo dulu ini ada bunyinya juga kalau jaringan mau salam-salam saja Rasulullah bisa tapi tidak masuk ke rodo ini ada bagiannya semua di sini nanti ada buka tutup kalau jaringan keliling ada buka tutup ini kelihatan kubanya rasu wah ini ada orang masuk kosong jaringan ikut masuk nanti jaringan bisa di sini salam ke Rasulullah ini lewat salam ke Rasulullah wabarakat sholat di luarnya itu boleh di sini boleh kalau jaringan ingin berlama-lama berdekatan dengan rodo sebelum supu sekitar jam 3 jaringan bisa berangkat oke nanti masuknya lewat sini bisa ini masih dibuka jaringan masuknya lewat sini ini sudah kelihatan suasana seperti di rodo jangan soal di sini tiap di sini ini sudah kalau saya biasanya salamnya sini karena dari sholat di sini kelihatan buka hijau itu ikon makam kalau ada buka hijau berarti Rasulullah berada di di hati di hati memohon shahat kalau kita mengandalkan daripada kita itu tidak menutup tidak menutup tidak menutup shahat disini ya sering meneteskan air mata disini kalau tanpa shahat menutup gimana kita sering disini bergantung nanti apa yang jaringan dimana kalau kita cari akses ini uba hijau biasanya disini itu wilayah payung payung disini ada payung-payung bisa membuka bisa membuka nah dari jauh sini itu sholat menghadap peti blad juga melihat uba hijaunya Rasulullah di dalam masjid ada payungnya jadi yang bisa masuk luar sini bisa bisa disini juga bisa disini bisa jadi fokusnya di kubah hijau setelah mendekat ke kubah hijau kita ke madinah ke siapa? kun itu berarah mumpung kita mat mumpung kita di posisi di kubah ruwa itu kita usahakan sedekat mungkin sering-sering dekat ya kalau capai ya istirahat karena dengan jaringan ini madinah dulu awas banyak yang kalah banyak orang itu sudah saking rindunya pingin ke Rasulullah mendapat sahabat beliau ibadah dihabiskan sampai ke capek sampai ke capek giliran ketika waktu yang tawafsai butuh tenaga lebih besar sakit kalau kemarin kemarin ada jaman saya seperti itu saya arahkan bu istirahat saya ini diumrahkan anak nyari uangnya sulit mumpung saya disini waktunya sarapan pulang pulang-pulang jam 10 siang sebuah orang sudah negeri hamilnya makan roti makan apadanya itu pentingnya dimakainya waktunya kalau sayang kalau sayang mending kenyang ibadahnya enak waktunya istirahat istirahat so walaupun walaupun itu kesempatan sangat sebentar tetap waktunya istirahat istirahat waktunya ibadah nah cuman gini yang gimana nih waktunya seumur-umur habis nisak biasanya habis nisak kita bisa santai dulu lah di masjid 10 menit 15 menit masih bisa karena kalau kita ke restoran antri percungsinya antri berdiri lama mending kita santai dulu atau ya santai dulu lah sekitar 15 menit sampai di restoran itu orang sudah antrinya di masjid kita makan setelah itu istirahat kenapa kita istirahat lebih awal agar bangunnya juga lebih awal lebih awal daripada nanti di kamar ngobrol sama teman-teman gini-gini terus tidurnya tidurnya kemalaman supunya percawaan kan eman-eman mending kita tidur kalau saya saya sendiri tipe orang yang tidak mau berat artinya ibadah tapi ini waktunya makan tidak kenyang kalau tidak mau katanya lah menunya kurang asin kurang apa dipaksa kalau kurang sedap pakai kerupuk nah jadinya nanti bisa bawa kayak tempe pering atau apa atau abon atau buat untuk sambel untuk dorong karena kokinya beda kokinya dengan orang Indonesia dan itu kurang asin yang sering kurang asin kalau masakan Madinah terus Mbak Walik ada penanyaan ya mungkin karena itu tadi kita harusnya forksir di mana yang tinggal kalau di Madinah dulu saya sendiri kalau ditakdir seperti itu ya tidak apa-apa ya suka-suka saja bisa kesana saya ambil cuman kalau saya disuruh memilih pedul memilih maka dulu nah jadi kita langsung dari rumah sebenarnya sudah capek ya dari rumah itu kadang tamu itu kalau orang kampung ya tamu buah 1 milu 6 menit tamu nah di pesawat kan 10 jam di pesawat 10 jam itu saya gunakan istirahat tapi saya di tas kecil saya isi alquran kalau sudah kelelahan tidur bangun baca alquran kalau sambil tidur kan sambil duduk kan tidak apa-apa langsung kalau mama kentut ya tamu terus baca alquran lagi lumayan di pesawat kalau 5 jam baca alquran bisa dapat 5 juz nanti pulangnya juga 5 juz dapat 10 nanti di di sana di sana di sana pulang hatam alquran ada hadis bang siapa mau hatamkan alquran dia punya jatah doa mustajabah tempat yang mustajabah tempat yang mustajabah atau alquran yang mustajabah oh sebenarnya terkait tadi perjalanan ke masjid kubah kan kita sudah belikan undur nih ternyata kalau kita pakai bahwa semprotan itu dipakai itu salah kalau di masjid kubah ada tempat kubah ada tempat kubah ada tempat kubah juga ada tempat kubah sama ada kesempatan kenceng atau apa nanti nanti di obot sulit cari toilet sulit cari kubah di obot nanti kalau simitur ke Madinah di Madinah kubah dulu terutama bedanya kubah kubah setelah kubah kan kadang ke kebun kurma nampus biasanya agak mahal di kebun kurma semua yang ada dibanding dengan toko-toko di dekat masjid murahan di toko-toko bahasanya kubah kubah tapi itu ya bagi jualan agak mahal tapi kalau kita niatkan untuk beli disitu paling yang dijual juga kubah nanya para sahabat yang mereka bisa makan di hari sedih di kebun kurma terus ke uhud uhud ini sekaligus jabal rumah tempat untuk rumah itu terus ke iblaten ini biasanya cuma lewat karena waktunya sangat sepeda enggak cukup terus masjid 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 terus kembali ke eh perang kondak perang kondak perang kondak ini oh di masjid 7 di depan di depan masjid masjid 7 ini ada perang kondak terus oke 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 langsung persiapan oh ok mengganti Hai ini baru bahas Madinah karena nanti emrolnya pertama kali ke Madinah jadi kita dari dari bandara Jelanda menuju ke bandara Madinah terus ke hotel dari hotel biasanya langsung ke sawan salam ke Rasulullah kalau tamu enggak ke tuan rumah yang enggak sudah kita ke Rasulullah dulu salam ke Rasulullah sambil perkenalan wilayah masjid terus istirahat lagi ke terus ibadah selama lima hari di Masjid Nabi di Madinah terus biasanya hari pertama santai karena capek perjalanan hari kedua baru situtur keliling Madinah itu tujuannya ke Masjid Bubak ke kebun rumah ke Jabal Kubut ke Masjid di belakang Masjid Jabhat terus kembali bawah belakang diusahakan situr itu sebelum berangkat sudah punya untuk karena tujuan pertama kita teng Masjid Bubak nanti shalat awamu kenang ibu-ibu kalau situr di Madinah di Madinah nanti bawa kalau ibu-ibu mungkin cukup kaos kaki pakai selama tangan bisa tanpa bapak kamu kenal dan betul sejajah kita perlu bawa Ustaz apa sejajah perlu sejajah mungkin bukan nanti shalatnya di dalam masjid shalatnya di dalam masjid Sampai di Madinah sambut Mungkin kurang selesain malah ya mungkin ini berdasar simple ini ya simpelnya dari juanda ke Madinah bendara terus proses hotel sampai di hotel sekitar Asan Insya Allah shalat maghrib isya sudah bisa di masjid Madinah sebelumnya kita salam dulu dan perkenalan wilayah masjid Madinah nanti kan ada pintu-pintunya pintu sekian 227 pintu berapa pintu satu ada nanti sama hotel yang disini harus diingat kita masuknya di pagar nomor berapa kalau nanti keluarnya di situ keluarnya kita cari pakai itu nomor 330 nanti sampai dari masjid nah bawah ini kalau mau pulang semuanya jalan 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 wah saya ingin tahu ketapa luasnya masjid nah kalau kulirin sendiri dia tahu mumpung di sana nggak apa-apa yang penting pulangnya harus nyari pintu lurus hotel nanti setelah jamah kita keluarnya dari pintu lurus pintu lurus menuju hotel gerbang gerbang pagar karena kalau kita semua masuknya lewat sini keluarnya di pintu 227 atau pintu yang lain ya sudah nggak dapat nggak pakai ilmu hotel terus nanti kalau di hotel kalau kita sebelum ke masjid usahakan minta kartu hotel kalau kita hilang lalu gilang-gilang gilang-gilang nanti kita tanya-tanya orang menunjukkan saya menunjukkan ini atau biasanya di kartu identitas itu ada nomor tarifnya ada nomor tempat pertanyaan ini oke di Madinah di Madinah lima hari di Madinah lima hari Di Madinah rumah hari Di Madinah itu Hari pertama Salam ke Rasulullah Sama perkenalan Hari kedua sampai Hari ketiga Keliling Madinah Keliling Madinah itu Tujuannya ke sini Keliling Madinah Kuba Kemajik Kuba Kuba Rumah Kuba Kuba Di Pelantai Masjid 7 Terus kembali ke hotel Salah pagi Terus di hari keempat Kemungkinan kita keronggo Kalau tidak hari keempat Hari ke dua Pokoknya tidak bisa Keliling Madinah bersama dengan Keronggo Hari salah satunya Kemungkinan hari keempat Hari keempat Ibu itu bisa keronggo Bisa keronggo Tidak bisa Bisa makan Karena tempat sholatnya Tidak Hari keempat Terus hari kelima Selesai Semuanya Terakhir hari kelima Kita pamit Kemudian ke Rasulullah Pamit ini Bukan untuk selamanya Pamit untuk menjemput Kamu Jangan bisa kembali lagi bersama Ini pamit di Rasulullah Itu salamnya dari sini Dari hotel Bersama-sama Semuanya Jemaah Umur dari satu Berbondong-bondong Bersama Salam Perpisahan Terus balik ke hotel lagi Kalau saya Kalau saya Itu biasanya Untuk Check outnya Dari hotel Itu sudah pakai sarung ikhron Tapi pakai kaos Masih pakai kaos Pakai batu Terus ikhron yang atas Saya tahu Karena nanti Nanti Dari sini Dari hotel Langsung menuju ke Bir Hali Bir Bir Hali Ini tempat Kita naik base Naik base Di sini Sudah Siap-siap Pakai ikhron Jadi ibu-ibu Untuk kaos tangan Ini kan Nanti ada kaos tangan Kaos tangan Terus ada yang tutup Gini Iya Sampai sini Ini Muka Ada yang pendek Segini Ada Enggak Saya pindek saya Ada Sampai segini Aja Gak boleh Harus Harus Sampai sini Yang seperti Kayak Umpur naik Langsung Iya Harus Umpur naik Kan konten sing Pendek Segini Ada karitnya Iya Karit siang Bisa mau itu Kita pakai kantor Juga bisa Pakai Pakai kantor Terus sholatnya Ini terus pakai Kos tangan Bisa Itu Ikhron yang dikut Seperti itu Kalau bawa-bawa Pakai Pakai mikron Jadi Bawanya langsung Saru Bawa-bawa Ustaz Bawa Malah lebih enak Kudu-kudu Langsung ikhron Bawa Langsung ikhron Langsung ikhron Karena Kalau kita Di sini Masih pakai Pakai biasa Terus Bawa Saru Kita harus Ke kamar mandi Ke kamar mandi Antri Antri Masih antri Antri ke kamar mandinya Antri Kencingnya Antri Untuknya Bisa sampai 30 menit Terus Sholat sunnah Di masjid Sholat sunnah Di masjid Kalau kita Munggu mandi Antri Bisa Kelambat Sama Teman-teman Terus Balik ke Peace Ini belum niat Belum niat Nanti niatnya Di atas Peace Baring-baring Bersama-sama Dipimpin Sama Metawifnya Niat Bersama-sama Di atas Peace Perjalanan heli Hota Keberi Alih Dekat Nampak 30 menit Yang lama Yang lama itu Yang lama itu Nunggu orang-orang Turun dari kamar Ngumpul di lobby Kalau jamaahnya Tepat waktu semua Nanti jam sekian Tas harus turun Jadi Saya mau check out Duhur Jadi jam 10 Mungkin Koper harus Turun semua Koper besar Itu nanti Kita pisahkan Kita akan Ikhram Kita taruh di tas Atau di koper kecil Atau kita bawa Kreset Atau Seperti tas Lanjar Nanti salingnya Biar-biar Jam 10 Koper besar Turun Koper kecil Turun Dimasukkan ke Semua Kita cuma beratas Tempen Kita ingin Minta di atas Sama doanya Jam 10 hari kelima Hari kelima Hari kelima Sebelum Mekah itu selama 5 atau 6 jam Ini Enggak Sering kebelut Nanti karena percaranya Enggak Enggak banyak Mungkin 4 jam Mungkin 4 jam Dari 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 Kita niat Naibis Kita niat Disana Nawaitul Umrohta Wa Ahram Tugiyah Saya Beringat Umroh Dan Karena Allah Setelah itu Baca Talvia Sampai Kemudian Albaik Allah Malah Baik Albaik Al-Syari Al-Kalab Al-Baik Inna Al-Hamda Al-Ni' Maka Al-Mu'l Al-Syari Al-Iqla Itu Arti Sudah Perde-perde-perde Dipanggil Sama Allah Itu Kita menuju ke Allah Kita menuju ke Ka'bah Itu Selama Kipis Ketika ini Ketika Pas niat Kita Dihati Ketika niat Kita Tidak Boleh Kalau sudah niat Ini Niat Umroh Kita Tidak Boleh Memotong Kuku Rambut Tidak Boleh Terus Tidak Boleh Memakai Wangi-wangian Makanya Seumpama Nanti Dengan Sampai Di Mekas Sampai Di water Ini Keringat Semua Dari Madinya Mau Mandi Gimana Tidak Boleh Pakai Sabun Atau Kita Kita Kuat-kuatkan Dulu Tidak Usah Mandi Dulu Sampai Di Mekas Menyaksaikan 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 Jadi Dijaga Rambutnya Jangan sampai Rontok Nah Tidak Bukan Ustaz Kalau Masih Tidak Rambut Itu Bipur Nanti Kena Ginda Tidak Tidak Gindia Gindia Itu Bayar Beras 7 Oh Kalau Banyak Sampai 3 Atau Lebih Bisa Kena Dan Bambing Satu Bambing Satu Sekitar 300 Rau Insyaallah Bisa Kalau Kuku Insyaallah Aman Rambut Ini Tidak Khawatir Itu Tidak Boleh Mas Motong Kuku Rambutnya Dijaga Tidak Rontok Tidak Boleh Pakai Warn 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 Tidak Boleh Berhubungan Badan Tidak Boleh Terus Untuk Bapak Bapak Tidak Boleh Tidak Badan Yang Berjahit Pakai Celangan Dalam Tidak Boleh Untuk Bapak Bapak Jadi Cuma Kain Itu Saja Makanya Nanti Belajarnya Pakai Kain Harus Benar Benar Kalau Ada Ini Tidak Boleh Tidak Boleh Khusus Lagi 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 Harus Diusahakan Saber La Rufasa Walah Busuku Walah Jidah Lagi Hats Ini Dijaga Mata Kelina Semuanya Jangan Sampai Berbuat Naksih Naksihat Nggak Nggak Boleh Rasa Rasa Nggak Boleh Lirik Lirik Pokoknya Kita Merasa Dilihat Di Allah Dipantau Di Allah Kita Malu Walau Berbuat Bisa Dan Tidak Boleh Bertengkar Tidak Boleh Berteriak Nah Ini Banyak Sekali Yang Ujung-ujungnya Nanti Disana Berkan Bertengkar Untuk Suami Istri Umroh Harus Extra Sabar Kalau Orang Yang Sabar Tiba Punya Sabar Lima Harus Ditambah Lima Lagi Sabar Apalagi Kalau Hatsi Jalan Berbilo-bilo Dari Mina Ke Jamaret Lempar Jumbo Itu Ini Sampai Delapan Kilo Langkatnya Pulangnya Delapan Kilo Berapa Dan Capek Capek Itu Rawan Berbeda Orang Kalau Capek Lapar Rawan Tidak Bisa Nonton Jadi Kalau Rupas Tidak Bisa Disini Ada Pertanyaan Jadi Pertanyaan Di Bir Ali Tidak Boleh Mulai Dari Sini Mulai Dari Bir Ali Naik Situ Sampai Ketel Hotel Sampai Ketel Hotel Sampai Tawaf Saib Potong Rambut Selesai Yang sewek Pakai jilipap Ini Kita Tidak Tau Rambut Itu Rontok Apa Enggak Berarti Tidak Apa Ya Selama Tidak Dilepas Sama Mama Wudu Nanti Kalau Wudu Di kamar Biasanya Ibu Ibu Sama Ibu Ibu Satu Kamar Kedua Tidak Tidak Gantian Tunjuk Nanti Gantian Mengingatkan Gantian Mengingatkan Kalau Dilepas Itu Kalau Ada Satu Yang Lepas Maling Bayar 12 Nanti Tanya Ketua Menurutnya Ini Kalau Bayar Gidia Berapa Tidak Sampai Rp100 Sampai Paling Kalau Biar Di Sana Pergi Loh Mariah Mungkin 5 Kali Paling Berapa Rp20 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 Menurut Menurut Untuk Menjaga Biar Tidak Rompok Mungkin Kita Jukuran Di Sebelum Kepiraan Cukurnya Itu Sebenarnya Umurnya Selesai Tidak Maksudnya Bukan Tahlun Jadi Khawatir Ada Rontok Atau Gimana Biar 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 Batal Umurnya Kalau Rontok Umurnya Tidak Sampai Batal Tidak Batal Cuma Bayarin Siap Siap Nanti Seumah Hama Tidak Ada yang Tarangan sama sekali Untuk hati-hatinya Tetap Barangan Ini Rp100.000 Seumah Ini Mau dibutang berhas Dibagikan Ke orang-orang Muka Nanti Sebagai Hati-hati saya Siap Siap Terus Selamat Dari Bir Ali Terus Ke Mekah Itu Kita Tidak Ngapa-ngapain Itu Tidak 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 Masuknya dalam keadaan Untuk Membasu Itu Berarti Harus bersih Semua Make up Maksudnya Ya Maka make up Tidak 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 Berarti Paktu perjalanan Ke sana Sepolosan Tidak Nanti Sampai Di Mekah Di Medina Di sana Itu Usahakan Tidak Make up Make up Yang berlebih Karena Di negeri orang Dan di sana Itu Perempuan Lebih berlebih Terus Disahakan Karena Itu Juga Di negeri orang Pakainya Kalau Ibu-ibu Lebih Kelombor Untuk Celana-celana Legging Atau Pas Badan Itu Gila Lebih Terutup Terus Kalau Nanti Penting Juga Kalau Menjadikan Di kamar Itu Kamar Hotel Jangan Gampang-gampang Dibuka Biasanya Orang Indonesia Itu Dianggap Seperti Tertangga Biasa Ada Orang Lewat Dikit Dikit Gini Itu Biasanya Kadang Bintuainya Itu Agak Nangka Nanti Goda Ngawarin Pijat Ada Lagi-lagi Bahaya Jadi Kalau Sudah Masuk Kekamar Tutup Apapun Kekiatan Di kamar Bersama Dibik Yang Lain Dalam Keadaan Bintu Agak Lebih Dijaga Privasi Terus Perjalanan Dari Madinah Kemekah Ini Dijaga Terus Ibu-ibu Tidak Boleh Menutup Wajah Pakai Masker Tidak Boleh Jadi Untuk Bapak-bapak Jika Tidak Boleh Menutup Kepala Pintronnya Semuanya Dibis Dingin Buat Kerudung Dini Tidak Boleh Kalau Bapak-bapak Tidak Boleh Menutup Kepala Ibu-ibu Tidak Boleh Menutup Muka Menutup Kepala Bagi Pak Bapak Ibu-ibu Muka Ini Tidak Boleh Terus Setelah Dari Masuk Ke Hotel Di hotel Prosesnya Sama Masuk Hotel Makan Selalu Lunggu Makan Pembagian Kamar Nanti Koper Sudah Di lantai Masih-masih Tinggal Nyari Atau Bisa Kadang Diantarkan Di kamar Kadang Diturunkan Di satu Lantai Nanti Cari Di sekitar Lantai Sini Nanti Kopernya Dicari Sendiri-sendiri Maka Koper Enoknya Dikasih Ijimitas Masih-masih Masih-masih Itu Sampai Di hotel Sampai Di hotel Mekah B Makan Pembagian Kunci Balik ke kamar Di kamar Biasanya Dikasih Waktu Tiga puluhan Menit Untuk Antri Di kamar Kecil BAB BAB Bisa Terus Mutu Mutunya Itu Kalau kita Pakai Tindakan Maka Maka Pelain Yang sekiranya Kalau bersentuh Perempuan Tidak Caranya Bagaimana Lebih Di Ratakan Dan Diposok Jadi Mau Mutu Tindakan Maka Pelain Kalau Mantap Sampai Bersentuhan Dengan Perempuan Kalau Di Mantap Lain Tidak Batal Itu Apabila Pindah Maka Itu Untuknya Dikosok Lebih Kuat Terus Angannya Jika Ini Terus Rambutnya Agak Di Perbanyak Air Terus Belinya Terus Laginya Agak Dikosok Itu Nanti Kalau Sudah Pindah Maka Seperti Ini Itu Ketika Nanti Di Tempat Tawa Kesentuh Perempuan Tidak Usah Lagi Lagi Kita Tidak Dari Hotel Dari Hotel Kita Menuju Masjid Masjid Bapaknya Terserah Nopok Tenggir Ligi Nopok Tenggir Ligi Pintu Untuk Masjid Masjid Haram Ada 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 Tiga Dari Bab Umroh Dari Bab Malik Fahad Dari Bintu Nomor Satu Sama Mak Ini Jalan hotel Dari Hotel Dengan Sampung Punya Punju Terus Persiapan Nunggu Di Kopi Bersama Para Jawa Dan Istat Menuju Ke Masjid Jalan Masjid Itu Pintu Nomor Satu Kemungkinan Atau Malik Fahad Atau Bab Umroh Kemungkinan Terus Masuk Dari Sini Kita Kan Harus Punya Wudhu Harus Punya Wudhu Ketika Tawak Saja Tawak Tujuh Kali Dimulai Dari Pak Ini Ajar Aswad Ajar Aswad Yang Ini Mulanya Sini Ini Ada Lampu Jal Atas Mulanya Dari Sini Masuk Masjid Biasanya Masuk Terus Bersama Turun Ke Tempat Tawak Tempat Tawak 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 Satu Dua Tiga Tua Tujuh Tujuh Terserah Terakhir Sini Dapat Tujuh Menuju Ke Sini Kita Salah Tawak Ini Terus Batal Sudah Selesai Tawak Tawak Pokoknya Ketika Tawak Harus Punya Andaikah Tawak Penjengah Batal Hilang Kepemilu Kepemilu Bisa Saya Batal Gimana Ini Kalau Sama Dapat Tiga Baik Kurang Tua 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 Ambil Ini Tunggu Disini Tersama Sama Menuju Ke Sofa Maru Arahnya ke sofa Ini pintu Ka'bah Ini biasanya ada panah Hilal Mas'ah Atau Menuju Tempat Sa'i Ini diarahkan ke Sofa Ini Jadi lurus Kalau dulu Belum ada korona dari sini selesai Bisa langsung jalan Sekarang gak bisa Keluar dari sini Biasanya pelan-pelan Karena ini banyak orang kalau penabrak Jadi keluarnya pelan-pelan Dari sini kita jalan Menuju ke sofa Ini tempat Sa'i Sekitar 450 meter Ini Batang Bermasalah Tempat Sa'i Ini Batang Bermasalah Bermasalah Semua orang jaringan Bermasalah Terus tiba-tiba Waktunya ada Ustaz gimana ini Panikin aja dulu Kalau udah komat Nggak boleh orang jalan Disuruh beli Kalau jaringan Nggak punya wudhu Bisa wudhu Zamzam Ini air di sini Ini air di garis tengah Jadi banyak air-air minum Ini zam-zam asli Ini yang bisa muntur Disini sedikit aja Bermasalah 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 Nah ini bisa-bermasalah Nanti biasanya sama Masa'i Ustaz Aos Ustaz Ya mungkin bingit dulu Bingit dulu Minum Sudah lanjut Lanjut Ustaz Ini ada Lampu hijau Yang di sekitar Lampu hijau Swina bagi bawa ropak Lari-lari kecil Ibu-ibu Jangan biasa Nggak usah lari-lari Untuk bawa ropak Swina lari-lari kecil Kita dari Toa Kalau-toa Harus punya wudhu Kalau batang Bila waktunya Nanti Nginginan bisa wudhu Nah ini bisa Nginginan bawa Semprotan Apa tadi Sprint Nginan Semprot Disini juga bisa Semprot Terus Semprot Sudah selesai Semprot semua Yang tangguh-tangguh-tangguh Wudhunya selesai Langsung lanjut Kalau nggak boleh Sprint repot Ini harus cari Air jam jam Air jam jam yang ada Peceran Sanitasinya Biar kalau Dituangkan batu itu Nggak Banjir Karena ini Mar-maru semua Ngingin Habis ada Nanti Disini ada Semprot juga Atau Di pinggir-pinggir Atau Disini ada Ada selokan Tapi Ada cerici Disini Di atas Wudhu Di atas Itu Nggak Bapak Terus Kembali Tawak Wakil Meneruskan Agar Sampai Ditingan Sendiri Nanti Nanti setelah Cabut Cari Teman-teman Di mana Paling Kalau Di sini Ini Bab Bab Fatah Bab 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 Fathah Paling Selesainya Di antara Bab Bab Umrah Nanti Terus Jalan Menuju Sofa Dari Sofa Takbir Menghadapi Ka'bah Terus Baca Inna Sofa Kalau Malah Di sini Ada doanya Terus Baca Doa Sampai Di Lampu hijau Lantar kecil Sampai Lampu hijau Terus Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Selesainya Di Malah Dapat Tujuh Potong Lampu Selesai Dapat Satu Umrah Jadi Umrah Itu simpel Simpelnya Allah Ini Dari Birali Niat Niat Terus Baca Kabi Sampai Ke Hotel Hotel Wudu Setelah Wudu Menuju Kemajit Tolong Tujuh Kali Selesai Terus Selesai Satu Dua Kemajit Selesai Jadi Umrah Itu Hanya Sekedar Dari Tempat Micot Kita Niat Sampai Tawaf Tawaf Harus Punya Mundu Sati Potong Rambut Selesai Jadi Niat Niat Dimitor Terus Nomor Dua Tawaf Ini Harus Punya Mundu Terus Ketiga Sati Potong Potong Lambut Selesai Kalau Niat Lima Hari Lima Hari Kalau teman saya Tidak boleh Banyak Umrah Tidak Dua Kali Cukup Untuk Jangan Yang Penting Badannya Fit Ibadah Bisa Nikmat Jangan Diporsi Ujung Ujung Sakit Pulang Pulang Sakit Kalau Menurut saya Kalau Saya Aji Mumpuk Kunjung Disana Kalau Dari Hotel Dari Hotel Dari Hotel Sama Hotel Mau Umrah Kapan Mito Terdekat Namanya Tung In Tung 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 Dari Hotel Empat Teman Pakai Vaksin Satu Di Depan Empat Di Belakang Atau Orang Empat Satu Di Depan Tiga Di Belakang Tiga Di Belakang Berapa Ketan Tim Langsung Kemas Jendil Halam Dibajah Semua 50 Real Oke 50 Real Kalau Orang Lima 10 Real 10 Rial Berapa 40 ribu Dapat Satu Umroh Dapat Satu Umroh Dapat Umroh Tukan Saya Menjadikan Dari Yawkar Ulang Ayo Umroh Tampil Tampil Kita Turun Jangan Dikasikan Dulu Uang Kita Sholat Sebentar Terus Kita Datang Taksinya Kita Dari Bapak Sudah Menyawudu Datang Tampil Langsung Sholat Sunnah Umroh Terus Niat Disini Ada Niatnya Setelah Niat Langsung Naik Faksi Diantara Yang Kemajir Bahwa Usaib Pernah Rambut Dapat Kemudian Itu Kan Kita Lima Hari Hari Pertama Kita Langsung Umroh Datang Hari Kedua Biasanya Free Ini Alas Ini Kita Hapus Perjalanan Dari Majinah Kita Istirah Ini Kita Kalau Saya Biasanya Hapus Umroh Pertama Ini Selesai Pernyata Lagi Dari Keduanya Langsung Langsung Tapi Kalau Yang Jadinya Istirahat Dari Pertama Sigur Jahat Pokoknya Perut Terus Kenyang Perut Terus Kenyang Hari Kedua Itu Biasanya Free Bebas Ini Dengan Umroh Itu Yang Enak Malam Tapi Siap Pagi Dari Kedua Habis Sarapan Selesai Kemungkinan Jan Dua Sian Makan Sia Istirahat Hari Ketiga Itu Sini Dua Dua Kita Bawa Pakan Dua Dua Sini Itu Kita Ke Sini Ter Itu Ke Arova Untuk Perkenalan Nanti Kalau Haji Di Arova Gini Melewati Mina Melewati Misdalifah Jamarot Setelah Itu Terus Menuju Mikob Bukan Datang Irnyal Kicau Lagi Kadang Cikrona, kadang Utebian, yang sering Cikrona. Dari Cikrona kita lihat lagi, seperti di belakang. Kita lihat, ada kamar kecilnya juga, antri kalau di sini, kamar kecilnya. Terus masih perjalanan lagi, menuju hotel sambil lewat Jabal Nur, tempat Rasulullah mengendiri di Gua Hirok. Dari hotel, hari ketiga dari hotel ke Jabal, ke Jabal Sur dulu. Rasulullah yang mau hijau sama ini, itu di Jabal Sur. Terus menuju Arofa, menuju Cikrona niat, terus lewat Gua Hirok, terus menuju ke hotel. Hotel, ini biasanya duhur, makan siang. Setelah makan siang, bawah Sa'i. Asal di tempat Sa'i biasanya. Kita sambil sholat asal. Selesai sebelum maghrib. Sebelum maghrib, kita balik hotel, kabe, rebahan dulu, mandi. Bersiapan sholat maghrib, sholat isa, itu. Masuk, hari ke? Masuk, hari keempat free lagi. Jadi anti homenya bisa di arah apa atau Cikrona? Di Cikrona. Tapi misalkan bawah kita sudah pakai, nggak masalah ya? Nggak masalah. Ini kalau anaknya, nah itu paketnya harus benar. Nanti kalau mama gini, paketnya salah. Terus yang pertemunya di depan. Terus jongkok gini kelihatan. Ada terbiak, biar paketnya itu. Ini walaupun jongkok apa, nggak buka. Betul nengen ini mas? Kain-kain apa? 38 jam. Nomor kain sayut, sewek, nomor serimut. Kalau kemarin lihat di, ya, sama dengan saya. Yang sudah pernah itu, samping gini tadi. Samping tapi itu tuh ditutup gini ya. Ini, hari keempat free. Terus hari kelima, pamitan tawak. Misalnya kalau saya menutup itu, umurnya kenapa kali? Dua. Dua kali. Oh, yang saya menutup itu ya? Iya. Jadi umrah datang, umrah datang, pertama ini. Dan si fitur, umrah satu, umrah kedua. Cuma itu saja. Hanya dengan kalau umrah sendiri udah nggak capek, ya itu. Ke taksi. PP, langsung PP. Iya, langsung. Kalau saya, kadang gini, kalau saya. Kalau saya. Di tangannya nggak turun. Di tangannya nggak turun. Karena saya dari waktu 20 bulu. Sholat sunah umrahnya di atas mobil. Sambil duduk. Bisa. Bisa. Jadi mobil putar balik, menghadap ke arah. Masjidil haram. Kita sholat. Allah. Dari. Dari duduk. Terus niat. Jadi nggak sampai. Turun. Kencing. Apa. Sampai setengah jam sendiri. Tapi. Sebelum perangkat. Harus. Dikondisikan dulu. Pentri dulu. Apa. BAB dulu. Semuanya selesai. Ini. Itu perjalanan mungkin. Satu kali umrah. Kalau seperti ini. Seperti saya itu. Hanya tiga jam. Hanya tiga jam. Biaya yang Rp40.000. Satu umrah. Satu umrah. Satu umrah. Rp45.000. 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 Hanya tiga jam. Rp50.000. Terus yang tiga jam. Lagi balik ke pondok. Yang Rp50.000. Beli sendwits sama. makanya 25.000 sudah umur itu 5 jam setelah sehubung sampai di pondok Alhamdulillah